Paypal biasanya digunakan untuk melakukan pembayaran online. Paypal juga menawarkan banyak kemudahan, sehingga layanan ini sering digunakan untuk melakukan transfer atau pembayaran di tempat belanja online. Untuk cara transfer menggunakan Paypal itu sangat mudah. Caranya buka Paypal, jika kalian menggunakan handphone, mungkin tampilannya sedikit berbeda, tapi caranya sama ya. Setelah itu klik kirim. Disini kalian cari email dari akun Paypal yang ingin kalian transfer uang. Lalu isi nominal transfer. Disini kalian bisa mengganti mata uangnya dan juga bisa memberikan pesan. Jika tidak ada pesan yang ingin diberikan, kalian bisa lewati saja. Setelah itu klik berikutnya. Ada 2 jenis pembayaran yang tersedia. Jika kalian ingin membayar barang dan jasa, kalian bisa pilih yang pertama ini. Karena nanti ada perlindungan barang hilang atau rusak saat pengiriman. Tapi jika kalian ingin mengirimkan uang saja, kalian bisa pilih pembayaran untuk teman dan keluarga. Karena saya ingin mengirimkan uang saja, jadi saya pilih opsi yang kedua ini. Disini saya pilih transfer dengan saldo Paypal. Untuk biaya transfer gratis ya, jika sesama pengguna Paypal. Kalian juga bisa mengubah nominal transfer jika ingin diubah. Jika sudah, klik kirim. Nah sampai disini, kalian sudah berhasil mengirimkan uang dari Paypal. Kemudian saya akan cek akun Paypal yang satunya, sudah masuk atau belum. Nah Paypal yang tadi dikirim sudah masuk ya. Oke mungkin gitu saja, semoga bermanfaat dan makasih sudah nonton.